oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini kita akan coba meng-install sebuah software RStudio IDE atau IDE nah ini softwarenya bisa dipakai buat teman-teman yang lagi belajar bahasa R, bahasa pemrograman R ya, yang bisa dipakai buat machine learning dan finance dan macem-macem deh oke langsung aja ke RStudio.com kita klik disini download free desktop, kita pilih yang versi free aja, kenapa? karena untuk yang pro nya ini harganya lumayan mahal ya pilih yang desktop ya jangan yang server karena kita bakal install di desktop tentunya, nah ini tinggal di klik aja di bagian download dia bakal ini bakal muncul ke bawah link instalasinya atau link installernya sorry nah tinggal disesuaiin sama OS yang teman-teman pake karena disini saya pake Ubuntu jadi pilih yang ini ya dia ekstensinya .dem oke ini udah berhasil saya download nah kemudian untuk jenis slash Linux user katanya dibutuhin buat mengimport public code sign in key tinggal di klik aja disini nanti bakal muncul kayak gini nih tampilannya kita kopas aja perintahnya copy pastein di dalam terminalnya langsung aja nah dia udah ngeimport terus kopas lagi perintah selanjutnya oh ini udah nih udah ternyata gak usah ya cuma sekali nah tinggal kita verifikasi aja sampai disini verify terus sesuaiin sama versi si RStudio nya ini RStudio yang saya punya tuh sekian 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 spasi nah wah dpkg seg nya belum ada ternyata harus di install kita install dulu ya tinggal copy paste aja oke paketnya kecil kok cuma 43 yang penting gak sampai 1 MB ya nah buat temen-temen yang pake redhead sentos sus nah ini perintahnya udah ada ya tinggal disesuaiin aja sama distro yang temen-temen pake saya disini pakenya elementary OS yang tentunya turunan Ubuntu ya tapi karena berat jadi saya install XFCE desktop kok lama ya oke lagi proses nah saya juga nemuin apa ya tutorial ini nih metode numerik bookdown.org metode numerik menggunakan R untuk teknik lingkungan ini ditulis oleh Muhammad Roshidi 2019 baru ya cukup baru nih pas awal pandemi nah ini udah banyak tuh wah gratis ini ada analisis klaster bisa dibaca secara online nah udah ada ini juga ya contoh-contohnya menggunakan algoritma PAM ini ada study kasus juga nih keren nih bukunya saya baru aja nemuin jadi belum sempet baca secara lengkap tapi dengan ketersediaan secara gratisan ini tentunya ini bermanfaat banget ya cukup kita punya koneksi internet kita udah bisa belajar gratis oke ini udah kelar nih tinggal coba verifikasi oke ini udah ya verifikasinya terus kita pasang sudo spasi dpkg spasi install rstudio nah ini prosesnya lagi berjalan nah ini ada bahasa pemrograman r kayak sejarahnya apa fitur dan karakteristik oh kayaknya seru ya kalau bikin materi disini di bookdown dot org jadi kita usah punya blog kali ya atau mungkin mau bikin ini apa tutorial yang berseri gitu jadi cukup kita publish disini keren nih ini bisa di download juga menariknya tuh ada bentuk pdf ada bentuk epub epub tuh lebih enak dibaca di mobile atau smartphone ya pdf ya di komputer atau laptop ini keren banget nih ini manfaat banget bakal saya coba ulit deh saya bakal ngikutin jejak om muhammad apa rosedi ya ya mudah-mudahan bisa menjadi ama jariah kita gitu ya error nih ada dependensi gak usah cemas kita ketik sudo apt min install eh apt install min f kita benerin si dependensinya wah lumayan banyak ya 50,8 mb ternyata oke ini karena tethering lagi mudah-mudahan kuatain internet cukup nah ini ada referensinya juga ini kayaknya pake markdown deh nulis disini kayaknya coba kita liat ya bookdown .org ini kan gratis nih hostingnya nih coba about nah kita liat dokumentasinya why read this book markdown ya tuh pake markdown it's not only for books books can be anything dia ada aplikasi ininya gak ya aplikasi offline ya jadi tinggal disinkronin gitu kalau ada enak nih sama kayak publi ini buat blogging enak banget tinggal sinkronisasi server disini jadi kita gak usah nulis-nulis online belum beres belum beres coba about free open source air packet ini dipake bahasa air kayaknya nih to make it really easy to write books and long form long form form article or reports oh iya bener ini ada pandoknya juga oh iya iya kayaknya harus coba deh coba 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 bentar kita mana tadi buku na oh ini aja deh authoring books with air markdown nah kita download nanti ada ya mobi mobi itu buat apa ya apple kayaknya ya buat produknya apple kalau gak salah coba kita download format pdfnya saya pengen tau wah formatnya kayak gini ini udah auto index data isinya wah enak ya berarti kita bisa nih bikin bikin ini buku disini nanti sistemnya donasi artinya kalau ada yang pengen beli secara pengen donasi ya silahkan kalaupun gak ya tetep bisa di ini secara gratis gitu keren 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 atau mungkin bisa di private ya gak tau deh belum sempet ngulik nanti bakal diulik ini wajib diulik ya markdown ya wajib diulik ini pake air wah kayaknya ini sepaket ya air studio markdown terus ininya disini mudah-mudahan sih gitu ini ada gambarnya gak sih saya pengen liat penampangan gambar khususnya untuk artikel yang kayak instalasi ubuntu itu kan pasti banyak nyantumin gambarnya pengen tau aja nih nah terus kalau misalkan formatnya epub buat dibaca di handphone saya udah ada belum ya aplikasi epubnya ya wah ini error koneksinya aku naunit ya nah udah sip lagi proses epub itu saya pake kalibre udah ada belum oh udah ada nih kalibre coba saya liat dulu ini aplikasinya ya aplikasinya si epubnya nah ini nih bisa nih nah ini viewer epub viewer lama ya kalau pertama tuh nah welcome nah ini nih bukunya nih mana itu ya view viewnya gimana sih lupa lagi harusnya ada oh coba tuh enak tuh kalau epub tuh enak enak oke air studio nya udah kita buka buka tuh erot spesifik modul binari oke kenapa lagi tuh bentar install how to install abone abone tadi kata rangan ate Sampai jumpa coba langsung spesifik lah oh tahun 2013 oh airbase coba ya oh banyak amat ini buat rcd server IP nya port 8787 ini buat rcd server nah udah bisa nih yes oke udah ini terminalnya ini console terminal jobs help oke udah ya udah kelar berarti tutorial kayak ini saya cukupin ini nya software ya oke mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya sampai jumpa di video selanjutnya mudah-mudahan video selanjutnya bisa bahas tentang bahasa R ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati